Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU punya peluang datangkan Mohamed Salah. Dalam beberapa musim terakhir, Mohamed Salah dikenal sebagai salah satu pemain penting dalam squad Liverpool. Akan tetapi, dalam beberapa pekan terakhir, masa depannya di Liverpool mendapatkan serotan tajam. Lantaran Salah belum memperpanjang masa baktinya, meski kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas tahun depan. Pihak The Reds bukannya tanpa usaha. Mereka diwartakan telah menawarkan perpanjangan kontrak, namun proses negosiasi selalu gagal di besaran nilai gaji yang diminta oleh Salah. Kabarnya, striker tim Nas Mesir itu meminta gaji senilai 500 ribu ponsterling per pekan. Satu hal yang tak bisa dipenuhi oleh petinggi klub. Menanggapi masa depan Salah yang masih abu-abu, Norwilan lantas mengklaim Manchester United bisa memanfaatkan penguang untuk mendatangkan sang pemain. Wilan menilai MU memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan gaji Salah yang sangat besar. Terlebih pada musim panas mendatang, mereka bisa melakukan penghematan dengan kepergian Paul Pogba. Dari sudut pandang pemain, ini bisa menjadi kontrak besar terakhirnya di sepak bola. Wilan kepada Football Insider. Dia meminta gaji besar, tetapi jika dia pergi dengan status bebas transfer, dia akan mendapatkan gajinya itu, 100 persen. Tidak ada keraguan tentang itu. Anda hanya bisa melihat Man Utd dan Man City di Premier League, sungguh. Saya tidak berpikir ada tim lain yang bisa membayarnya. Mereka satu-satunya klub yang bisa memiliki kapasitas untuk membayar uang sebanyak itu. Jangan lupa, kepergian Paul Pogba juga akan membebaskan tagihan gaji yang besar pada musim panas ini. Pungkasnya. Momen Eric Den Haag dan Sir Alec Ferguson Raksasa Liga Inggris, Manchester United terus berburu pelatih baru untuk musim 2022-2023. Kendati pada November lalu, baru saja menunjuk Lohf Rangnick menggantikan oleh Gunnar Stokscher, posisinya hanya sebagai pelatih sementara, sampai akhir musim 2021-2022. Oleh karena itu, Manchester United akan mencari pelatih permanen untuk musim 2022-2023 guna menggantikan Lohf Rangnick. Salah satu nama yang dirumorkan bakal menjadi juru taktik Manchester United adalah pelatih Ajax Amsterdam, Eric Den Haag. Reputasi Eric Den Haag selama melatih Ajax Amsterdam membuat namanya jadi yang terdepan untuk melatih Man Utd. Eric Den Haag telah menjadi otak dibalik kebangkitan Ajax Amsterdam di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Apabila Den Haag benar-benar jadi melatih The Red Devils, dirinya sudah memiliki wawasan mengenai kehidupan di Manchester United dari Sir Alec Ferguson. Pasalnya dilansir dari Manchester Evening News. Saat Sir Alec Ferguson masih menjabat sebagai pelatih Man Utd, Den Haag ternyata pernah mengunjunginya. Dalam kunjungan tersebut, Den Haag mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya dan melihat bagaimana dia memimpin Man Utd. Steve dan saya mengunjungi Sir Alec Ferguson ketika kami bermain melawan Manchester City pagi sebelum pertandingan dengan kami minum kopi bersamanya. Unjar Eric Den Haag dikutip bolasport.com dari Manchester Evening News. Ketika kami mengunjunginya, Sir Alec Ferguson sedang duduk di kantornya. Itu adalah percakapan yang tak akan terlupakan tentang sepak bola. Dia adalah manajer dan dia memiliki gambaran umum tentang lapangan di Carrington. Dia bisa mengikuti sesi pelatihan dari kantornya, itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Tutur Eric Den Haag menambahkan. MU temukan pengganti Dean Henderson. Klub Premier League Manchester United mulai bersiap-siap ditinggal Dean Henderson di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Yasin Beno sebagai penggantinya. Henderson merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki MU. Ia disebut-sebut sebagai salah satu keeper muda terbaik setelah ia bersinar saat dipinjamkan ke Sheffield United. Henderson sendiri dikabarkan ingin cabut dari MU di musim panas nanti. Ini disebabkan Setan Merah lebih condong menggunakan jasa De Gea di bawah Mister Gawang, sehingga ia ingin pindah untuk mencari klub baru. The Mirror mengklaim bahwa Manchester United sudah menemukan pengganti untuk Henderson. Mereka tertarik untuk merekrut Yasin Beno dari Sevilla. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik merekrut Beno, karena sang keeper punya rekam jejak yang bagus. Ia menunjukkan performa yang ciamik selama membela Sevilla. Ia konsisten mengawal tim asal Andalusia itu dalam beberapa tahun terakhir. Ia dinilai bisa jadi penerus yang bagus untuk De Gea jika sang keeper pensiun. Jadi mereka tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan yang beredar, ada alasan lain mengapa MU mengejar tanda tangan Beno. Karena sang keeper memiliki smaher transfer yang cukup murah. Sevilla dikabarkan membantrol sang keeper seharga 25 juta pound saja, karena kontraknya sudah mulai menipis. Harga ini dinilai MU cukup murah untuk keeper berkualitas seperti Beno, sehingga mereka tertarik untuk merekrutnya. Gary Neville bela dan puji performa Fred. Di sepanjang musim ini, performa Fred di Manchester United disebut oleh beberapa pihak tidak maksimal. Bahkan tak sedikit yang melontarkan kritikan pedas kepada sang pemain, hingga menyarankan untuk melepasnya ke klub lain. Menanggap pihak tersebut, Gary Neville justru memberikan pembelaannya. Menurut Neville, penampilan gelandang asal Brazil itu tidak buruk seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Neville menilai pemain bernama lengkap Frederico Rodriguez Santok tersebut dikritik, karena memiliki bandrol 60 juta pounds, dan diklaim belum menunjukkan performa maksimal. Saya pikir pada laga kontra Atletico Madrid, dia tampil sangat bagus, dan anehnya tidak ada yang mengakui hal itu. Kebanyakan orang mengkritiknya karena dia memiliki bandrol 60 juta euro. Wajar Neville kepada Skysport Jujur saja, masalahnya bukan tentang komitmen serta kinerjanya di atas lapangan. Saya tahu banyak orang yang telah mengkritiknya, tapi dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Setiap kelepapan atas selalu memiliki pemain seperti dia, tapi biasanya mereka tak harus membayar sampai 60 juta euro untuk pemain tersebut. Dan saya pikir itulah masalahnya, bahwa Anda mengharapkan lebih banyak ketika Anda membayar uang sebanyak itu. Tapi saya pikir dia sangat bagus dalam 12 hingga 18 bulan terakhir, bahkan 2 atau 3 tahun terakhir. Siapapun manajernya, dia selalu terpilih. Namun para kritikus selalu mengatakan bahwa dia tak seharusnya menjadi pemain Man United. Tapi pada kenyataannya, setiap pelatih tetap memilihnya karena dia pemain yang bagus dan sosok pemain yang baik. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.